Selamat datang di Abis Nonton episode ke 58,0 atau 58.0 Sebuah review, no spoiler, dari film berjudul Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 Jadi kita akan membahas film Indonesia kali ini Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 atau May the Devil Take You, Chapter 2 Diproduseri oleh Wiki Veolindo dan Timo Cahyanto Disutradarai oleh Timo Cahyanto Diperankan oleh Chelsea Islan dan kawan-kawan Diedarkan di Indonesia Hari Kamis 27 Februari 2020 Dan sinopsisnya berdasarkan filmindonesia.org.id Dua tahun setelah lepas dari teror Iblis Alvi Diperankan oleh Chelsea Islan dan Nara Diperankan oleh Hadijah Shahab Mencoba melanjutkan kehidupan mereka Namun Alvi masih terus dihantui perasaan bersalah dan penglihatan tidak wajar Mimpi terburuk Alvi nyatanya baru dimulai dan bahaya yang menunggu semakin mengancam Sosok kegelapan yang begitu haus akan jiwa bangkit untuk menjemput nyawa mereka Jadi basically Alvi Kalau lu nonton yang pertama yang diperankan Lu nonton sebelum Iblis menjemput yang pertama yang diperankan oleh Chelsea Islan Alvi Itu mencoba move on dengan adik terkecilnya setelah mengalami kejadian di film pertama Masih berusaha move on Masih mengalami mimpi buruk dan sebagainya Masih kesulitan Untuk Melanjutkan hidup dengan normal Lalu tiba-tiba ada suatu kejadian Dimana Alvi dan adiknya harus menghadapi Iblis lagi Kali ini dengan Beberapa tokoh lain yang juga memiliki kepentingan untuk melawan Iblis Gue cukup suka sebelum Iblis menjemput yang pertama Ceritanya cukup oke Walaupun Acting Chelsea Islan di film yang pertama tidak cukup Engaging dan menggugah menurut gue Tapi ceritanya cukup oke Desain Hantunya Makeup hantunya menurut gue Bagus banget Karina Suandi Bagus banget actingnya juga Sebagai hantu Kengerian Dan keseraman yang ditampilkan di film yang pertama itu cukup Bagus Berani gue katakan untuk film horror Indonesia Dan gue memiliki ekspektasi yang cukup tinggi Terhadap sebelum Iblis menjemput ayat 2 Karena sebelum Iblis menjemput yang pertama Cukup memberikan rasa atau warna tersendiri di film horror Terutama di scene film horror Indonesia Jadi Berdasarkan itu Terasanya sepertinya sim 2 itu akan Sangat menjanji Tapi apakah ekspektasi yang tinggi itu Berhasil dijawab oleh sebelum Iblis menjemput ayat 2? Menurut gue Tidak sama sekali Seperti biasanya di abis nonton langsung to the point Bagus atau enggak Dan layak ditonton di bioskop atau enggak Menurut gue sebelum Iblis menjemput ayat 2 Adalah film yang jelek Dan tidak Perlu ditonton di bioskop Gue sendiri sangat sedih Karena gue memiliki ekspektasi yang cukup tinggi Terhadap sim ayat 2 Sekali lagi karena Menurut gue sim Atau sebelum Iblis menjemput yang pertama sangat bagus Untuk skala film Indonesia Atau film horror Indonesia Tapi ternyata tidak diikuti oleh Sebelum Iblis menjemput ayat 2 Kalau kita mau langsung ke sisi positif dan negatif Sisi positifnya adalah Film ini berusaha memberikan warna baru Lagi-lagi Warna tersendiri Jalan yang berbeda dari film horror Indonesia kebanyakan Dan gue dengan segala hormat Memberikan respek dan apresiasi setinggi-tingginya Terhadap usaha tersebut Tapi sayangnya Usaha tersebut Tidak Disamai Dengan penyampaian Baik dari segi teknis Maupun dari segi cerita Yang cukup matang Kalau kita membahas sisi negatif dari film ini Yang pertama adalah ceritanya yang tidak cukup kuat Dibandingkan Film yang pertama Ceritanya sangat amat lemah Banyak sekali Cringe Yang lu dapatkan dari film ini Penulisannya Dari segi cerita maupun dialog Menurut gue Jauh dari yang pertama Jauh dari kata bagus Acting Chelsea Gue harus apresiasi Sudah jauh membaik Dibanding di film yang pertama Tapi Masih belum terasa cukup natural Kalau lu belum tau disini Chelsea berperan sebagai Alfie Dimana seorang cewek yang tomboy Yang rebel Yang Galak gitu Yang emosian Tapi Sepertinya Terlalu jauh Dari kepribadian Chelsea Island yang aslinya Mungkin Sehingga bagi gue Terasa tidak cukup natural Desain hantu Yang tidak Se Klik Film pertama Membuat lu juga Bukannya serem Malah kadang-kadang Malah agak cringe Nontonnya Ditambah lagi Juga Seperti di awal Tulang punggungnya Ceritanya tidak cukup kuat Ehm Jumpscare yang ada juga Tidak Terlalu mengerikan Dan mengagetkan Jadi basically Sebagai sebuah film horror Menurut catatan gue Sebelum iblis menjemput ayat 2 Mengalami Banyak kekurangan Disana sini Ehm Ya memang Sekali lagi Gue apresiasi Bahwa Keinginan Filmmakernya Untuk membuat Sebuah Film yang agak berbeda Dari kebanyakan film horror Indonesia Dan itu terasa Sekali disini Tapi sayang sekali Dengan acting Yang tidak cukup kuat Acting Chelsea itu Cukup bagus sebenarnya Tapi acting-acting Dari pemeran lain Juga Berada di level yang sama Yang tidak terlalu istimewa Sehingga Tidak ada yang berhasil Menopang film ini Cerita yang tidak terlalu kuat Acting yang biasa-biasa saja Efek yang juga Belum nyampe Ke level yang mungkin Film maker inginkan Make up produksi Yang tidak sebagus Film pertama Jadi Kalau lu punya ekspektasi Tidak terhadap Sebelum iblis Iblis menjemput kedua Kemungkinan besar Lu akan kecewa Dan juga Gue sempat nonton Interviewnya Timo Cahyanto Dia mengatakan bahwa Disini Kalau Sebelum iblis menjemput Yang pertama Itu lebih ke Ballot rock Lebih slow Dan sebagainya Sebelum iblis menjemput Ayat dua Lebih ke arah rock and roll Dimana Pace-nya sangat cepat Dan Memberikan lu Hantaman-hantaman Yang lebih Banyak Mungkin Gue cukup setuju Tapi sayangnya Walaupun Lebih lambat Sebelum iblis menjemput Yang pertama Mempunyai Substansi yang jauh Lebih bagus Kalau di sebelum Iblis menjemput Ayat kedua Mungkin lebih cepat Nonjoknya Lebih banyak Tapi sayangnya Substansinya Lebih Kosong Daripada yang pertama Harus gue katakan Ya gue pribadi Sangat kecewa Dengan sebelum iblis menjemput Ayat dua Kalau dikatakan Seperti rock and roll Mungkin bener Tapi ini adalah Rock and roll Yang bernada Cukup sumbang Untuk sebelum iblis menjemput Ayat dua Gue berikan nilai 55 dari 100 Itu aja yang bisa gue Sampaikan untuk Sebelum iblis menjemput Ayat dua Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, dan Share Sampai jumpa lagi Di episode Abis Menonton selanjutnya Ciao Bersambung